Sering nggak cek-cok sama pasangan urusan uang? Biasanya karena keduanya punya tipe keuangan yang berbeda. Manusia ketika berhubungan dengan uang, pada dasarnya bisa dibagi atas 4 kelompok. Atau dikenal sebagai money personality. Yang pertama, saver. Yang kedua, spender. Ketiga, avoider. Yang keempat, money monk. Kamu yang mana? Saya kasih contoh sederhana untuk mengenali tipe kita. Contoh pertama, misalnya ketokotas. Duh, bagus ya. Berapa ya? Mahal ya. Bagus sih. Cuman sayang ya, mendingan ditabung. Nggak usah lah. Contoh yang kedua. Duh, bagus banget. Berapa ya? Wah, saldo nggak cukup. Cuman sayang nih, belum tentu ada lagi model kayak begini. Nggak apa-apa lah, bayar pakai kartu kredi dulu. Wah, bentar lagi gajian. Contoh ketiga. Mak, kita harus bahas uang kuliah anak kita. Udah, udah-udah. Urusan uang kamu yang urus aja. Kita harus bahas tentang angsuran KPR. Udah, kamu yang urus aja. Saya pusing kalau urusan uang. Contoh keempat. Jangan bahas tentang uang. Uang itu akar kejahatan. Kamu lebih cocok ke yang mana? Kalau lebih mirip ke yang pertama, berarti saver. Kalau mirip yang kedua, berarti spender. Kalau mirip yang ketiga, berarti avoider. Kalau mirip yang empat, berarti manimang. Nah, kamu tipe yang mana? Pasanganmu tipe yang mana? Suruh dia tentukan sendiri. Next, kita bahas tiap tipe. Apa kelebihannya dan apa yang harus diimprove. Supaya kita punya financial future yang lebih baik.